Tracking kepada warga oleh tim kesehatan akan tetap berjalan. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon pastikan tracking akan terus dilakukan kepada warga yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien yang sebelumnya telah dinyatakan positif terpapar COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Penegasan ini disampaikan langsung jurubicara tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon, Joy Renner Adrians. Saat ditanya soal siapa saja yang wajib tracking, serta jumlah total orang yang telah menjalani tracking. Dijelaskannya sampai dengan Sabtu 2 Mei 2020, tim kesehatan dari gugus tugas COVID-19 Kota Ambon telah melakukan tracking kepada 228 orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien yang telah dinyatakan positif terpapar COVID-19 di Kota Ambon. Dikatakannya, kepada mereka yang telah menjalani tracking akan dilanjutkan dengan rapid test oleh tim medis, dimana jika hasilnya menunjukkan adanya gejala yang mengarah pada orang yang rentan terkena COVID-19. Maka akan dilanjutkan dengan tes web, dimana hasil inilah yang akan memastikan seseorang benar-benar positif terpapar COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu, kepada masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah, jika tidak mempunyai keperluan yang mendesak. Karena dengan tetap berdiam diri di rumah, secara otomatis akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu juga, jika keluar rumah wajib mengenakan masker sebagai alat pelindung diri. Ketemu dengan siapa-siapa, tambah lagi. Jauhnya dia ketemu dengan siapa-siapa. Jadi, tracking kita akan dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan teman-teman berpikir, tracking itu cuma dilakukan sampai di hari ini, lalu kita repit test, kalau selesai tidak. Akan dilakukan terus. Karena itu kenapa kita sering menghimbau kepada masyarakat, lebih baik taruh dalam rumah. Karena kalau kita taruh dalam rumah, otomatis kata akan terhindar dari dampak dari pejabaran COVID-19 itu. Lebih lanjut dikatakannya, saat ini tim kesehatan masih melanjutkan tracking terhadap pasien 011, 015, dan 016. Kepada orang-orang yang pernah memiliki rewayat kontak dengan para pasien, nantinya hasil tracking akan diumumkan. Apakah mereka ada penambahan atau tidak jumlah yang masuk dalam daftar ODP atau PDP? Untuk selanjutnya, menunggu hasil swab, guna memastikan yang bersangkutan positif atau negatif. Terima kasih telah menonton!